Apa kabar kepala kesayangan Luna Maya dan Maksim Bocio hari ini? Siapa yang merindukan kabar terbarunya dari pasangan selebriti paling romantis Luna Maya dan Maksim Bocio? Luna Maksim telah mengambil atensi dunia maya dengan hawa manis romantis dan membagikan kebahagiaannya kepada dunia Hingga menular aura keubuan tiada tara Dan berikut adalah beberapa update Luna Maya terbaru yang mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kita dan menjadi vitamin bergizi dan budbus terbagi yang cerah Foto ceria full senyum bersama babang beling tampan Luna Maya sempat posting story foto bersama teman-teman dan rekan-rekannya Dengan wajah cerah ceria full senyum dan caption Having nice catch up with Luna Maya Have a good trip Sepertinya foto ini diambil ketika Luna Maya masih berada di Jepang ya Foto ini tidak hanya memperlihatkan Luna Maya bersama teman-teman ceweknya yang cantik-cantik Tetapi juga yang paling menarik di story berikutnya Ada seorang pria tampan nongol dengan wajah cerah secerah matahari pagi ditambah lesung pipit yang menggoda Dan siapa lagi kalau dia adalah kekasih tampannya Luna Maya Maksim Bocio Maksim selalu setia menemani Luna Maya menikmati hari-hari yang indah dengan berbagai peran yang istimewa Sebagai kekasih, sebagai pelindung dan paket komplit ya berperan sebagai kameramen yang selalu siaga mengabadikan setiap momen manis mereka berdua Layaknya kameramen profesional ya guys Ataupun ketika Luna Maya bertemu dengan fans yang ingin berfoto bersama Luna Maya Wih, emang luar biasa perang babang Kosimi nih Luna sudah pulang guys Dari beberapa foto yang tersebar di beberapa akun fanbase terlihat Luna Maya sudah berada di tanah air Indonesia Kita bisa melihat Luna Maya dengan wajah segarnya, dengan outfit atasan hitam dan celana pink casual Tersenyum ke arah kamera dan berdiri berdampingan dengan fans yang kebetulan bertemu dengannya Fans beruntung nih Fans ini kemudian menulis, ketemu Luna Maya sama cowoknya Ya, ini berarti Luna Maya saat itu sedang bersama Maksim ya guys Dan sepertinya Maksim juga yang dengan baik hati fotoin Luna Maya dan fans Wih, memang Luna Maya dan Maksim artis yang sangat humble banget Mendapatkan bincisan istimewa Story Luna Maya kemudian memperlihatkan kebahagiaan Luna mendapatkan dua foto dalam frame yang apik Tampak Luna bahagia menerima dua foto istimewa ini Sambil menuliskan caption Aldo Sinarta, thank you Dua buah foto yang indah ini menampilkan Luna sedang berdiri ceria dengan pose modelnya Dan satu lagi lebih seperti siluet dalam sebuah tempat atau ruangan komunikasi bertuliskan telepon Dua-duanya foto yang keren dan sangat istimewa tentunya Bernyanyi bersama model klip yang cantik Story lainnya juga memperlihatkan Luna sedang beristirahat di rumahnya Menjamu beberapa temannya sambil bernyanyi karaoke bersama Dan istimewanya, lagu yang Luna bawakan merupakan lagu dari band kenamaan ST12 kayaknya ya Dengan video klip yang ternyata Luna Maya merupakan bintang video klipnya Di video klip ini, Luna Maya masih terlihat muda banget dengan wajah manisnya Ya, dari sini terbukti bahwa raut muka cantik Luna Maya tidak pernah luntur di makan waktu Malah kita lihat semakin murumur, semakin matang kecantikannya Nama cantik banget Ada yang spesial di Youtubenya, Luna Maya Semalam, Luna Maya mengupdate konten Youtubenya yang menampilkan kegiatannya ketika tanpa sungkan Ikut serta menjaga lingkungannya agar tetap terjaga dan lestari Istimewa banget Luna Maya ini Aktifitasnya bukan cuma tentang kegelamoran hidup di tempat-tempat yang mewah Di dunia selebriti, tetapi juga tanpa sungkan ikut bergabung bersama para pencinta lingkungan Turun sungai, membersihkan sampah-sampah dan mengumpulkan dengan tangan lembut Luna Maya Dengan tangan sendiri ya guys Dan kelihatan gak sungkan? Wih, keren banget ya Semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya Semakin bersinar kepopuleran pasangan yang sedang romantis-romantisnya ini Mungkin akan semakin bermunculan yang suka dan tidak suka Ya, hal ini adalah wajar karena positifnya bahwa bermunculannya pro kontra, suka tidak suka Jelas merupakan indikasi nyata bahwa pasangan ini sedang berada di tingkat kepopuleran yang istimewa Yuk kita berfokus untuk mencintai idola kita tanpa menghakimi idola lainnya ya guys Luna Maya dan Maksimbo Cilla adalah pribadi yang humble dan baik hati Begitupun para fans yang mengidolakannya, pastikan pada baik dan sweet sweet semua Cinta adalah juga tentang kebaikan, keindahan, kerenahan hati dan kebahagiaan bersama Saling menjaga untuk tetap berada dalam rumah cinta yang membahagiakan Seperti cintanya Luna Maya dan Maksim Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maksim, semoga dilancarkan hingga kepelaminan Luna Maksim, yuk bisa yuk Terima kasih telah menonton